Oke, siapa kira-kira mereka? Pemuda-pemuda yang ada di, terlibat di dalam gereja. Oke, good. Jadi sekarang kita sudah dapat dia punya jawaban ya. Jadi, ini. Populasi dan responden. Populasi itu adalah mereka yang diketahui memiliki semua persyaratan sebagai sumber data atau informasi. Itu pengertian daripada populasi. Begitu. Oke, Paulina masuk. Ya. Ya. Mereka yang diketahui memiliki semua persyaratan sebagai sumber data atau informasi. Tadi, untuk kasusnya siapa namanya? Pak Erickson siapa? Semua pemuda yang aktif di gereja. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Aduh, Paulina ini dia keluar masuk terus ini. Dia punya sinyal tidak terlalu baik, kasihan. Ibu Mardina, peranan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan spiritualitas pemuda. Ibu punya populasi siapa? Pemuda, Bapak. Semua pemuda? Tidak, Bapak. Pemuda yang tempat saya meneliti nanti. Se-GPKI MD saja. MD Manokwari, Bapak. Se-MD Manokwari. Ya, tidak apa-apa. Tapi, karena Ibu punya topik itu adalah bicara tentang apa? Pemanfaatan? Teknologi informasi. Oke. Kalau itu pemanfaatan teknologi informasi, berarti Ibu harus, apakah semua pemuda itu pasti memanfaatkan teknologi informasi? Itu yang mau saya lihat nanti, Bapak. Bukan. Saya kira tidak, Ibu. Yang Ibu akan lihat itu adalah, mana ini? Yang Ibu akan lihat itu adalah, pemuda itu dia memanfaatkan apakah teknologi informasi yang dimiliki oleh pemuda itu, itu ada manfaatnya? Tidak. Ada peranannya? Tidak untuk meningkatkan mereka punya spiritualitas. Ya. Berarti pertanyaan saya kepada Ibu Marlina, apakah Ibu Marlina bisa mengasumsikan bahwa semua pemuda itu memiliki peralatan teknologi informasi? Jawabannya? Belum tentu semua, Ibu. Halo, Ibu Marlina. Ya, Bapak. Berarti kan belum tentu semua, Toh. Jadi saya bantu saja, kita katakan, semua pemuda yang memiliki akses ke TI. Boleh begitu, kan? Iya, iya. Bisa, Bapak. Artinya, kalau pemuda dia tidak punya HP, atau pemuda itu dia punya HP, tapi HP kayu, Ibu tidak bisa pakai dia. Betul? Karena teknologi informasi yang dia punya itu terbatas. Oke, sekali lagi kita masih bicara ini, masih bicara tentang populasi. mari kita coba lagi dari yang lain lagi. Mari kita lihat Ibu... Ibu Yamike. Ibu Yamike. Ibu Yamike punya populasi itu siapa nanti? Orang tua. Oke, harus pakai kata semua di depan. Siapa? Semua? Semua orang tua. Semua orang tua. Semua orang tua di mana? Di pos P.I. Sialom Kali Bambu. Ya, di pos P.I. Sialom Kali Bambu. Oke, Sialom Kali Bambu. Saya kasih tanda ini, terus saya minta Bapak dan Ibu perhatikan ya. Saya kasih tanda warna kuning. Ini adalah salah satu cara buat kita membatasi... Mana dia? Salah satu cara buat kita membatasi... Yang warna merah ini. Salah satu cara buat kita membatasi jumlah populasi. Kembali kepada Erickson. Semua pemuda yang aktif di gereja. Misalnya, kalau Pak Erickson tidak lakukan pembatasan, maka berarti... Coba baca definisi yang saya tulis di atas ini. Mereka yang diketahui memiliki semua persyaratan sebagai sumber data informasi. Jadi kalau Pak Erickson katakan semua pemuda yang aktif di gereja, ini berarti mulai orang dari... Kalau bilang di Kabupaten Manokwari, berarti mulai dari Pravi sampai di Anggi, sampai di... Anggi sudah Kabupaten lain ya. Berarti mulai Pravi, Warmare, semua itu berarti ribuan. Betul kan? Jadi itu berarti, Pak, harus bikin seperti Ibu Yamike. Harus bikin pembatasan. Jadi berarti semua pemuda yang aktif di gereja mana? Jemaat Makedonia. Semua pemuda yang aktif di Jemaat GPKAI Makedonia. Oke. Kita pakein yang merah ini. Oke. Ibu, Ibu Marlina. Kita cukup tiga ya, supaya waktu tidak habis. Ibu Marlina, semua pemuda yang memiliki asas KTI di mana? MD Manokwari, Bapak. Nanti sebentar, pasti Ibu berubah pikiran. Saya bisa jamin. Ini kita bicara populasi, jangan lupa ya. Jadi populasi itu cenderung orangnya banyak. Oke, sekarang saya mau tanya ke Ibu. Eh, kita mulai dari Erickson. Erickson, kira-kira, ini kira-kira saja ya, pemuda yang aktif di Jemaat GPKAI Makedonia itu ada berapa orang mereka? Sepuluh orang. Eh, ah, masa di sepuluh-sepuluh itu berbaik. Iya, Bapak. Ini hanya 10 saja. Jadi hanya 10 orang. Oke, sudah. Sementara begitu dulu. Ibu Marlina, ada berapa itu pemuda yang punya akses KTI di Majelis Daerah Manokwari? Kira-kira saja. Kurang lebih 250, Bapak. Di Majelis Daerah Manokwari? Kurang lebih 250 orang, Bapak. Oke. Kemudian Ibu Yamike, orang tua itu ada berapa di... Halo, Bapak. Berapa banyak orang tua? 23, Bapak. 23 orang? Oke. Nah. Saya mau ambil satu lagi supaya kita punya contoh ini bagus ya. Saya ambil satu contoh lagi. Sabar. Pak Sundoy. Ups. Pak Sundoy punya responden itu kira-kira apa? Populasinya itu siapa itu nanti? ya? Oke. Kita ambil satu saja. Kalau kita bilang semua siswa, di mana? Semua siswa yang memiliki tidak mungkin sembarang siswa ya? Semua siswa SMP? Di distrik? Itu kira-kira mereka ada berapa banyak, Pak? Pak Sundoy. Satu SMP hanya 10 orang? Sudah, Bapak kan bilang SMP. Jadi satu SMP berapa kira-kira? Satu SMP kira-kira berapa orang, Pak? Jadi satu SMP hanya 20 orang? Oke. Oke, sudah. Kita berhenti dengan empat saja. Nah, Bapak dan Ibu sekarang berarti, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di layar ini, itu yang nanti akan, apa namanya, perlu dicari respondennya itu. jadi, sorry, salah. Bukan responden. Jadi, ya. Oke, ada istilah kedua sampel ya. ini. Bukan. Ah. Ada termau. Oh, sorry. Ini Pak Sumpu punya. Sabar ya, Bapak-Ibu. Yang berikut itu adalah tentang sampel. Apa yang dimaksud dengan sampel? Itu wakil dari populasi yang bisa memberikan gambaran rata-rata tentang populasi. itu yang dimaksud dengan sampel. Nah, supaya memudahkan kita memahami, mari kita lihat contoh yang di atas ini. Kita ambil contoh, contohnya Ibu Marlina ya. Berapa Ibu yang akan, yang masuk dalam populasi kira-kira? Yang masuk populasi 250, Bapak. Oke. Kalau Ibu Marlina mewawancarai 250 orang ini semuanya, itu bisa bayangkan, Ibu, untuk tesis dia bisa, katakanlah dia kerja sendiri, Pak Cross tidak mau bantu. Bilang, ah, sudah. Itu pekerjanya Ibu Marlina, Ibu harus tangani sendiri. Terus setiap orang itu, Ibu Marlina, karena harus ada tugas-tugas lain, dia hanya bisa mewawancara dua orang satu hari. Berarti 125 hari, berarti kurang lebih 4 bulan baru selesai mewawancarai. Iya, Ibu ya? Berarti pasti pertanyaan kita adalah, waduh, tidak mungkin Ibu mewawancarai ini. Ini untung Ibu ambil hanya yang punya akses ke teknologi informasi. Kalau termasuk mereka yang tidak punya HP juga Ibu masukkan, jangan-jangan dia punya jumlah nanti menjadi 300 misalnya. Oleh karena itu, kita harus mengambil apa namanya? Bapak dan Ibu? Sampel. Jadi kita ambil sampel. Sampel itu maksudnya bagaimana? Kita ambil wakil saja. Tetapi tidak bisa sembarang ambil wakil itu. Karena kalau sembarang bisa terjadi begini, misalnya Bapak dan Ibu ingin penelitian tentang pandangan jemaat mengenai perpuluhan. Begitu. Di dalam jemaat itu ada 100 orang, 100 kakak. Kalau Bapak dan Ibu wawancara 100 kakak, wah, bisa-bisa perlu 100 hari. Terlalu lama. Terus Bapak dan Ibu bilang, oke, kalau begitu kita cukup wawancara 30 saja. Jadi kita ambil misalnya begini. Contoh ya. Contoh kita ingin mengetahui pandangan jemaat tentang perpuluhan. Kalau tanya tentang perpuluhan ini, Bapak dan Ibu tanya semua jemaat atau hanya orang dewasa saja? Orang dewasa. Orang dewasa saja. Iya. Hanya tanya kepada orang dewasa yang punya uang banyak kah atau semua orang dewasa? Semua orang dewasa. Iya. Karena perpuluhan itu merupakan kewajiban semua tahu, betul ya? Semua, iya. Oke. Jadi misalnya contoh itu kita ingin mengetahui pandangan jemaat mengenai perpuluhan. Terus ada ada seratus kakak dalam jemaat. Saudara punya waktu terbatas. Tidak mungkin wawancara seratus-ratus ini. Iya. Terus Erickson bilang, eh, sudah. Saya ambil tiga puluh. Bisa, Kak Bapak? Jawabannya bisa. Apakah tiga puluh bisa mewakili seratus? Bisa. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya Pak Erickson dapat tiga puluh. Jadi misalnya, jadi seratus ini, itu artinya itu adalah, jadi seratus kakak ini, itu sama dengan populasi. Berapa sampelnya? berapa orang dari seratus ini yang bisa diambil supaya mewakili? Sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu. Kalau saya ambil satu bisa? Saya pergi wawancara satu orang, baru nanti satu orang itu mewakili semua. Seratus. Bolehkah tidak? Atau bisa atau tidak? Tidak bisa lebih dari satu. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena satu saja, satu orang saja. Terlalu? Iya, terlalu? Terlalu sedikit. Betul? Maaf, ini saya ganti ya. Ini bukan kakak, tapi anggota dewasa. Jadi seratus anggota dewasa itu itu sama dengan populasi. Sampel berapa? Oke, kita kasih pindah ini di sebelah supaya nanti bagus. Sabar. Cut kita pindah. Oke, di sini. Jadi, kalau begitu dia punya pertaran menurut Bapak dan Ibu kira-kira dia pesampel berapa? Kalau tadi satu tidak bisa berarti berapa? Dari seratus ini. Sepuluh? Sepuluh. 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 Sepuluh, dua puluh. Ya. Kalau dalam ilmu statistik, itu mereka biasanya bilang ya paling sedikit tiga puluh lah. Iya. Tiga puluh. Karena tiga puluh itu lebih pewakili. Begitu ya. Tapi sekarang ada persoalan begini. Bagaimana kalau dari seratus anggota dewasa itu, itu terdiri dari A65 pria atau bukan. Gereja itu lebih banyak ibu-ibu yang datang. Jadi A65 perempuan yang dewasa ini 35 laki-laki. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana caranya kita cari 30 yang tadi Ibu bilang? Jadi dari total sampel 30 itu berapa laki-laki berapa perempuan? Betul? Misalnya begini. Supaya Bapak dan Ibu paham ya. Katakanlah kita sudah sependapat ambil 30. Begitu. Ambil 30. Itu satu apa ya? Kesepakatan umum lah. Kita sudah tahu populasi kita itu ada seratus anggota dewasa dalam jemaat. Tetapi yang perempuan 65 35 laki-laki. Kita ambil berapa sampel. Bapak dan Ibu bilang oke 30 saja Pak. Saya punya waktu tidak banyak. Tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau dari 30 orang ini itu semuanya laki-laki. Boleh tidak? Kan tetap 30. 30? Tidak apa-apa. Tidak bisa ya? Kenapa Ibu Nyesi? Tidak bisa. Kenapa tidak boleh? Pendangan mereka itu beda yang perempuan. Karena suara perempuan tidak masuk. Betul? Iya. Itu dia. Oleh karena itu kita harus bikin rumus supaya tahu 30 orang ini berapa laki-laki berapa perempuan. Karena kita sudah punya gambaran di populasi itu ada 65 perempuan ada 35 laki-laki maka dari 30 orang itu harus sama dengan ini. Dia punya rumus itu. Yang perempuan berarti 65 per 100 kali 30. Itu untuk dapat yang ini. Jadi 65 perempuan dikali per 100 jemaat dewasa kali 30. Yang laki-laki 35 laki-laki per berapa? 100 juga kali 30. Ini nih. Saya sudah pegang kalkulator. Saya itu cepat-cepat buat kita. Itu bukan pertanyaan yang sifatnya meminta pendapat. tetapi itu adalah pertanyaan yang meminta informasi biasa saja. Oke, nanti sebentar kita buat latihan. Tapi Bapak dan Ibu sudah lihat model ini ya. Ada nomor, ada pernyataan, terus ada pilihan jawaban, ada berapa opsi? Empat ya? Oke, mari sekarang kita bikin satu. Contoh satu. Oke. Jadi, kita bikin contoh satu. Kita mulai dari ini dulu. Kita yang ini orang tua ini. peranan orang tua dalam memindah kehidupan rohani anak dan remaja. Ibu Yamike. Ibu Yamike masih ada. Ibu Yamike ada. Ada, ada. Oke, Ibu Yamike. Kita bikin Ibu Yamike punya ya. Contoh saja. Jadi, peranan orang tua dalam memindah kehidupan rohani anak remaja. Jadi, salah satu cara itu kita bisa bikin tadi seperti yang tadi, itu variabel. Kita ingin tahu peran orang tua. Jadi, mari kita bikin dia punya contoh. Oke. Jadi, variabel dari sini. Peranan orang tua. Nah, cara yang paling gampang itu kita buat saja tadi seperti yang ibu yang orang itu punya. Jadi, A4, 5, 6. Kolomnya ada 6. Oke, sorry. Insert. Nomor. Apa tadi di sini? Pernyataan. Pernyataan. Mantap. Pernyataan. Terus di sini? TST. Apa? TST. Tidak setuju sekali. Sangat tidak setuju. STS. STS. Oke. Tidak setuju. Tidak setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Nomor satu kita ditunggu penyeketan. Misalnya, Bapak dan Ibu bilang apa namanya? Kelakuan anak remaja dipengaruhi oleh kelakuan anak remaja dipengaruhi oleh kelakuan orang tua. dua. Orang tua harus mempraktekan ajaran Alkitab. Tiga. anak yang melawan perintah orang tua tidak ada salahnya untuk dipukul. Empat. Apabila anak sudah dewasa barulah orang tua bebas dari tanggung jawab mendidik anak. Oke. Ini contoh saja. Begitu. Jadi, tinggal baca sama orang itu. Ibu tinggal baca saja. Bilang kepada Ibu, Bapak, saya ada 15 pertanyaan. Maaf, 15 pernyataan. Misalnya begitu. Saya mau minta Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu tolong jawab. Ada empat peluang jawaban. Mulai dari sangat tidak setuju dengan sangat sampai sangat setuju. Di tengah-tengah itu ada tidak setuju, ada setuju. Oke. Bisa? Maham. Mulai. Kelakuan anak remaja dipengaruhi oleh kelakuan orang tua. Bapak dan Ibu bagaimana punya tanggapan atas pernyataan ini. Kelakuan anak remaja dipengaruhi oleh kelakuan orang tua. Orang itu dia jawab, nah, ya, dulu boleh. Sekarang ini, aduh, ada orang lihat televisi lagi, mereka lihat internet lagi, jadi, ah, saya kira tidak. Nah, Ibu-ibu, Bapak-Bapak, dengar kepada saya, kalau ada orang jawab seperti begitu, jangan stop di situ. Kembali lagi kepada, tanya sama dia. Betul, bagus. Puji dia, tahu, baru bilang. Jadi, menurut Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu setuju kah? Tidak setuju. Terhadap pernyataan bahwa kelakuan anak remaja itu dipengaruhi oleh kelakuan orang tua. Dia bilang, ah, saya setuju. Setuju. Terus kemudian, kalian masih bisa tanya lagi, setuju kah? Sangat setuju. Dia bilang, ah, sangat setuju. Oke. Kalau sudah yakin sangat setuju, Bapak dan Ibu bisa kasih tanda di sini. Atau bisa pakai angka satu. Di situ. Terus pindah ke pertanyaan berikut lagi. Orang tua harus mempraktekan ajaran Alkitab. dia bilang, ah, itu saya setuju. Setuju kah? Sangat setuju. Setuju. Oke, taruh di sini. Anak yang melawan perintah orang tua tidak ada salahnya untuk dipukul. Dia bilang, oh, tidak bisa. Sekarang ini sejaman modern jadi tidak ada. Tidak ada yang pukul-pukul lagi. Terus kemudian, jadi berarti Ibu tidak setuju. Saya tidak setuju. Jangan stop di situ. Tanya lagi. Tidak setuju kah? Sangat tidak setuju. Ah, saya tidak setuju saja. Oke, satu lagi di sini. Begitu. Apabila anak sudah dewasa, baru orang tua bebas datang menjadik anak. Dia jawab, siapa yang bilang itu? Tidak betul itu. Jangan takut. Tidak betul itu saja. Artinya tidak betul itu apa? Bapak setuju kah? Tidak setuju kah? Saya bukan tidak setuju saja. Saya sangat tidak setuju. Oke. Satu. Dan seterusnya ke bawah. Bisa Ibu ya? Sekarang ada pertanyaan. Bapak, baru pernyataan ini itu ambil dari mana? Tolong jawab. Pernyataan-pernyataan ini kita ambil dari mana? Bapak Ibu? Dari? Paryabel. Ya, dari Paryabel. Setuju. Tapi, ambil dari mana? Pernyataan ini kan Bapak dan Ibu harus merumuskan. Tapi waktu merumuskan ini ambil dari mana? Teori. Eh? Kenapa malu-malu bicara? Saya sudah dengar itu. Teori. 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 Jadi Bapak dan Ibu memang mesti baca. Mau tidak mau. Semakin banyak Bapak dan Ibu baca, semakin bagus pernyataannya. Bahkan bisa lebih lebih banyak lagi ke bawah. Bisa ya? Begitu. Berarti pernyataannya harus sesuai teori yang ditabur, Bapak. Bukan berdasarkan secara umum. Pokoknya harus harus baca. Kalau tidak baca susah. Jadi sekali lagi. Terus saja di teori tidak bahas. Bagaimana? ada kalahnya mungkin teorinya berbeda dengan pernyataan begitu, Bapak. Maksudnya bisa saja pernyataan itu dibuat hanya berdasarkan keadaan lingkungan. Makanya Ibu harus baca teori. Begitu. Kan begini, yang paling penting itu adalah bahwa kalau Ibu bikin pernyataan ini berdasarkan teori, itu dia punya validitas daripada questionnaire ini bisa dipegang. Bisa dipertanggung jawabkan. kalau tidak, ya dia tidak bisa dipakai buat mengukur, kan? Kan variabel kita itu adalah peranan orang tua. Peranan orang tua. Maka oleh karena itu pernyataan-pernyataan yang kita buat pun harus bisa dipakai untuk mengukur peranan orang tua ini. Misalnya contoh begini. Oke, nomor lima. Contoh ya. dia punya pernyataan. Ibu, masak ikan enak sekali. Apakah ini bicara tentang peranan orang tua? Bapak Ibu. Tidak, karena memang ya memang sebetulnya dia punya peranan juga yang namanya ibu memasak itu jelas sialah. Tetapi apakah itu bisa dipakai buat mengukur peranan orang tua di dalam apa tadi? Membina kerunan anak jelas tidak bisa. Oke, top dulu di situ. Bagaimana Bapak dan Ibu? bisa? Bisa? Bisa. Bapak. jawabannya iya. Jawabannya iya. Mari kita kembali kepada contoh yang tadi supaya menjawab pertanyaannya Pak Erickson ya. Kita kembali ke sahabat mana ini? kursioner, kursioner, kursioner. Ya, ini. Jadi, Ibu, kan ada ini tau, identitas responden ini tau. Bapak dan Ibu semua. Nah, buat saya kita bisa pakai juga seperti ini. Misalnya, kita ubah ini ya. Jadi, kita ingin tahu identitas responden kaitan antara dia punya identitas dengan sikap yang tadi. Oke, jadi mari kita kembali lagi ke yang tadi. Oke, jadi kalau kita mau bikin identitas responden ini biasanya seperti begini. Kita mulai dari atas sini saja lah ya. Oh, sorry. Tadi ini kursioner, kolom sampel. Oke. Mungkin sebelum ini ya. Oke. Responden. Oke. Nama. Apa lagi? Tempat tanggal lahir. Masih topik tentang peranan orang tua ya. Jumlah anak. Kalau dia tidak punya anak baru kita pergi tanya nanti dia bingung-bingung juga. Atau jumlah anak jumlah anak remaja. Ibu kan fokus di remaja atau Ibu? Iya, Bapak. Jadi, kalau dia punya anak sudah kawin, tidak perlu. Anak remaja saja. Berapa dia jumlah anak remaja. Tapi, kita ingin tahu lebih jauh. Misalnya, ini yang tadi responden. Tapi, misalnya kita bikin lagi yang lain misalnya. pertanyaan seperti begini. Satu. Apakah Bapak membaca Alkitab? di rumah? Seberapa sering? Bisa pakai pertanyaan seperti begitu. Yang kedua, apakah Bapak ke gereja pada hari Minggu? seberapa sering? Apakah Bapak memberi perpuluhan? Seberapa sering? Jadi, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa buat untuk mengumpulkan data. Dibandingkan dengan pernyataan yang ini, itu kita meminta pendapatnya mereka. Oke? Mari. Berarti, Bapak, di dalam kusioner itu kita tidak hanya mengukur tentang sikap, kan? Misalnya, kalau kita mau ukur kemampuan seseorang, kan? Berarti bukan STS, TS, tapi kurang, lebih. Kan begitu lagi, berubah lagi berarti, Pak. Dia punya itu, dong. Betul. Jadi, itu kan hanya alat. Iya, Pak. Itu hanya alat saja untuk memastikan mereka bisa dapat apa namanya, atau bukan mereka, saudara bisa dapat data. Jadi, sekali lagi, tergantung ini. Tergantung variabelnya itu apa? Iya, Pak. Sifat data yang Bapak dan Ibu mau kumpul itu seperti apa? Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, saya mau ini ya, mau gunakan waktu kurang lebih 15 menit sisa ini untuk kita sama-sama diskusi tugas ya. Bisa? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Supaya tidak usah tulis setengah mati. Judul. Tahu PowerPoint tau? Ini dia punya file ya. Bukan Word. Judul. Penelitiannya apa. Terus. Mahasiswanya siapa. Sebentar juga saya kirim. Nanti saya akan kirim itu jadi template tinggal Bapak dan Ibu isi saja. Oke. Terus kemudian yang kedua, itu Bapak dan Ibu tulis latar belakang. Mengapa sampai Bapak dan Ibu pilih penelitian itu? Apa latar belakangnya? Tidak usah tulis panjang-panjang. Secukupnya saja. Bisa. Yang berikut lagi saya minta Ibu dan tulis masalah penelitian. Masalah penelitiannya apa? Terus kemudian yang berikut lagi, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Nah, saya sudah kasih kuliah dari hari pertama. Kalau Bapak dan Ibu punya judul bagus, tegas, maka tujuan penelitian sama sekali tidak susah. Yang berikut itu adalah Bapak dan Ibu tulis definisi konsep-konsep penting. Dari mana Bapak dan Ibu tahu konsep-konsep? Ya, itu dari judul itu. Kita sudah ini, saya tidak akan ulang lagi ya. Nah, kalau begitu ada beberapa. Bukan hanya satu pasti konsepnya. Mungkin lebih dari satu. Dan pandangan orang juga itu berbeda-beda. Ada lima ya lima. Kalau hanya dua ya dua. Terserah. Dan seterusnya. Konsep-konsep penting apa saja yang ada di situ? Kasih penjelasan. Pengertian, konsep-konsep penting ya. Dari yang Bapak dan Ibu berikan. Terus kemudian, yang berikut lagi itu adalah teori-teori. Bapak dan Ibu tolong baca. Baru kemudian kasih teorinya. Satu. Menurut siapa? Baru dikasih penjelasan secukupnya. Dua. Menurut siapa? Menurut siapa? Mungkin tiga sudah cukup. Ya? Begitu. Yang berikut itu adalah variabel penelitian. Kemarin saya sudah kasih kuliah itu. Tolong jawab. Variabel X-nya, variabel Y, atau variabel tergantung, itu apa saja? Bapak dan Ibu yang tahu. Menurut Bapak dan Ibu punya judul tadi itu. Kemudian variabel X-nya, yang bebas itu apa saja? Pasti lebih dari satu. Satu. Dua. Tiga. dan seterusnya. Oke? Baru, yang terakhir itu, Bapak dan Ibu tulis contoh kuesioner. Beberapa pertanyaan penelitian. Itu saja. Bikin lima penelitian sudah cukup. Eh, lima pertanyaan sudah cukup. Jadi, Bapak dan Ibu tidak usah bayangkan ketik setengah mati dan lain sebagainya. Pakai PowerPoint. Saya akan kirim nanti. Langsung isi ini sudah. Jodoh, latar belakangnya apa, masalah penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, definisi konsep-konsep pentingnya itu apa saja, teori-teorinya apa saja, travel penelitiannya apa saja, contoh kuesionernya itu bagaimana? Beberapa pertanyaan penelitian saja. Ada pertanyaan? Pak, buat dari judul sendiri yang kemarin. Mau pakai yang kemarin juga boleh, Ibu. Mau bikin judul baru juga tidak apa-apa. Yang kemarin saya tanya, Pak. Terima kasih. Boleh pakai itu juga tidak apa-apa. Pak, pengertiannya langsung kita uraikan lagi. di situ, tapi mungkin secara singkat saja ya, Pak. Tidak terlalu ingin untuk teori dan definisi pengertian konsep penting. Di empat, eh, sorry, di lima. Iya, Pak. Ini pengertian. Ya, mungkin secara singkat saja ya, Pak. Secukupnya saja, Ibu. Iya, iya. Tetapi masih ada hubungan ini punya topik ya. Iya, Pak. Iya. Secukup. Secukupnya saja. Jadi, sekali lagi waktu Ibu yang kerjaan halaman lima dan halaman enam ini, karena ini diharapkan Bapak dan Ibu membaca, tolong disebut. Menurut siapa itu? Ini ya, ingat. Menurut siapa itu, tolong dikasih masuk namanya. Menurut ini. Karena kalau tidak menurut, saya kerasa kurang tepat. Jadi, dari bacaan mana? Menurut siapa? Itu yang Bapak dan Ibu dan Ibu. Rosie. kind of dikasih. Terima kasih. Tidak. Tidak nampak? Tidak. Tidak mohon. Kumpulnya kapan ini Pak? Dua minggu Dari sekarang Berarti kita japri ke Pak saja ya Jadi hari Jumat bukan Jumat depan Tapi Jumat depannya lagi Nah Bapak dan Ibu dengar lain Sementara dari Jumat ini sampai Jumat depan Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kontak ya Ada yang mengerti Atau Bapak dan Ibu bilang Saya mau minta Bapak punya pendapat dulu Nah kalau meminta Maksudnya dari saya Pendapat dari saya Berarti kasih saya waktu cukup juga Jangan besok mau dikumpul baru Sekarang kasih Wah itu saya susah juga pasti Ada pertanyaan dari semua? Pak coba Nomor satu kan Yang pertama Oke Sabar ya Yang mana Yang judulnya Iya yang judulnya Oh yang tadi itu Iya Oh ya Ini judul saja Ibu Nanti saya kirim ya Itu judul saja Iya Begitu saja Iya Iya Oke Sudah terima kasih Pak Sumbo Sudah ini ya Tidak ada masalah ya Pak Sumbo Halo Tidak ada masalah ya Kontaknya Ibu Sekemina Iya Pak Tidak ada masalah ya Iya Paulina Ibu Paulina Kasih Tidak ada masalah ya Tolong di unmute Tidak ada masalah ya Ibu Paulina Tidak Pak Baik Ibu Martina Bisa Pak Pak Bisa Pak Erickson Bisa Pak Pak Sudah masalah Oke Ibu Emi Masalahnya tugas belum selesai Pak Belum selesai Itu yang jadi masalah Beban Kalau saya jadi Pak Tidak Iya Kalau Tanya Ibu Desi Baik Bapak Judul ini Kita berjudul Lalu Ini Kita ganti Tempat yang Ibu Desi punya suara putus-putus Tolong diulang Ibu Masa penyelesia 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 Kita tolong bapak dan ibu yang lain Di mute dulu Tolong padam dulu yang lain Kecuali Ibu Desi Oke Silahkan Bu Desi Judul ini Kita punya judul Yang kita tentukan Kemudian Mahasiswa ini Kita punya nama Atau Kita ganti Apa Orang Bukan Ibu punya nama Yang mahasiswa itu Ibu punya nama Iya Tidak usah kasih masuk gambar Dan foto Nanti setengah mati dikirim Pokoknya teks saja Iya Tidak usah kasih warna-warna Juga tidak apa-apa Yang penting dia punya isi Yang penting Ketik saja PowerPoint Iya PowerPoint Ibu Alveni Tidak ada masalah Ibu ya Nanti Pak Kalau dalam penyusunan Nanti bisa kita Ini tanya Pastinya saran Siap Karena kadang Kalau dalam praktiknya Kita ada jumpa masalah lagi Yang kadang kita Tidak temukan dalam Pembelajaran Tapi dalam Pelaksanaannya itu Ada-ada sedikit Kesulitan Yang kadang buat kita Bikin Tapi saya pikir Ini bisa Pasti tidak ada masalah Ibu ya Mike Tidak ada masalah Ada apa-apa Ibu ya Mike SMS ya Bapak dan Ibu semua SMS Nanti saya atur Waktu kita ngobrol Lewat telepon Iya Bapak Iya Oke Baik Kalau misalnya Mau atur Supaya kita ngobrol Sama-sama dengan Apa Lewat Zoom Seperti ini Oke Sekarang pas Tepat jam 3 Waktu Manokwari Jam 1 Di Bogor Sini Memang Sayang ya Kita punya waktu Tidak banyak Tapi sekali lagi Pertama Kuliah Metodologi ini Bukan baru Bapak dan Ibu Sudah pernah Kuliah sebelumnya Di tingkat S1 Jadi ini sebutnya Refresh saja Yang kedua Ada sejumlah dokumen Yang saya sudah kirim Tetapi yang jauh Lebih penting Sebetulnya Bapak dan Ibu Sekarang punya Akses ke internet Itu sangat-sangat Banyak Jadi silahkan Menggunakannya Untuk mendapat informasi Yang ketiga Ini hanya Sekedar buat Mata kuliah Tapi Sebagai dosen Saya sudah lama Juga mengajar Saya minta Bapak dan Ibu Gunakan waktu Sebaik-baiknya Untuk Segera mungkin Menemukan topik Yang Bapak dan Ibu Rasa cocok Jadi tadi Seperti Ibu Emi Mau mengubah Tidak apa-apa Topik-topik Yang kemarin Mau diubah Tidak apa-apa Tapi Jangan berubah-ubah Terus-menerus Nanti pas sampai semester 3 Kalau terus berubah Wah itu nanti Bapak dan Ibu Hilang waktu banyak Jadi kalau sudah Dapat satu topik Sudah pas Itu saja Dan yang terakhir Yang tadi kita sudah Sepakati Kapan saja Bapak dan Ibu Bisa kontak Kita ngobrol Sama-sama Baik Kalau sudah Tidak ada lagi Apa Pasalah Kita tutup Dengan doa Siapa yang belum Dapat kesempatan Berdoa Di grup kita Ibu Emi Yang belum Sampai berdoa Ibu Emi Ada dengar Ada dengar Bapak Mari silahkan Ibu Emi Baik Mari Bapak kita Kita bersatu Di dalam doa Bapak di dalam Surga Terima kasih Kepadamu Sebab untuk baik Bagi kami Sehingga Dari awal Kepuluhan Hingga pada Hari ini Tuhan Kami telah selesai Kami mengucap syukur Dan terima kasih Kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Telah menyertai kami Bapak di dalam surga Secara khusus kami Berdoa Buat Bapak Lagu Sumule Yang sudah Bersama-sama Dengan kami Dalam beberapa hari Pertuliahan Untuk menyertai dia Terus berikan kekuatan Tenaga ekstra terus Kesehatan bagi dia Tuhan Hingga Bapak terus sehat Mampu Dalam tugas Dan tangan jawabnya Berkati kami semua Yang Sudah mengikuti kuliah Sampai dengan selesai Tuhan Kami mengucapkan Banyak terima kasih Pada Tuhan Yesus Yang begitu baik Bagi kami Terima kasih Tuhan Yesus Akhir daripada Pertuliahan ini Kami sudah Terima kasih Amin Amin Terima kasih Makasih Iya makasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Ibu Marlina Terima kasih Buat Pak Ros ya Sudah siapkan ini Fasilitas Buat kita pakai Baik Sampai jumpa Tuhan berkati Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak perlu dibuat Tidak perlu dibuat Apa namanya Dibuat sampelnya Tapi kalau misalnya Ibu Ibu misalnya Ingin Membalik ya Yang Ibu nilai itu Justru guru Yang dinilai oleh Burit Misalnya Jadi Ibu misalnya Ingin cari tahu Pandangan Siswa Kristen Terhadap Metode Pengajaran Guru Pak Jangan terhadap Guru lah Metodanya Cara dia mengajar Menangkah Tidak menarik Dan lain sebagainya Maka Bisa pakai Cara lotre Sebetulnya juga Kalau Cara yang lain itu Ada yang namanya Daftar bilangan Acak Itu ada di Mata kuliah Statistik Jadi ada Daftar Bilangan Acak Kita bisa ambil Itu nomor-nomor Itu dan Kemudian dipakai Buat memilih Nanti Nanti Saya bisa kirim Ke Ibu ya Daftar bilangan Acak Tapi Yang paling penting Bapak dan Ibu Prinsipnya itu adalah Sampel Sampel itu Jangan sampai Kita Pilih secara Sengaja Kecuali dalam Keadaan tertentu Misalnya begini Bagaimana Dalam keadaan tertentu Itu Kalau Misalnya Bapak dan Ibu Ingin tahu Tentang Misalnya contoh Maaf ini Tentang Suwangi Suwangi Sekarang mau tanya Kepada Bapak dan Ibu Apakah Untuk topik Suwangi itu Kita bisa pergi Tanya sama semua orang Tidak Tidak Kita harus Cari siapa Cari ahli Suwangi Harus cari Ahli Suwangi Ya sudah Harus pergi Tanya sama Ahli Suwangi Cuma Masalahnya Pak Kalau dia Mengaku Suwangi Kalau dia Enggak Suwangi Kesulitan Orang Mana mau Mengaku Suwangi Susah Kalau macam Begitu Tanya Erickson Dan Sumbo Dua tahu Siapa yang Suwangi Siapa yang Buka Oke Bapak Ibu Kita istirahat Barang lima menit Kemudian kita sambung Dengan questionnaire Kita istirahat Lima menit Kita kembali Satu hujan Ibu Sete Ada Ibu Yamike Itu sampai target Target Responden Itu Jemak 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 Yamike Ibu Desi Mace Sete Itu sampai Responden Sudah Yang Kalian Pol Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Thank you. itu bagaimana? Contohnya seperti apa? Misalnya, kalau Bapak dan Ibu ingin meneliti tentang sedih, sedih, rasa sedih, indikatornya apa kira-kira? Tolong satu orang unmute, baru jawab pertanyaan saya. Kalau yang ingin diikur, kalau dalam questionnaire itu kita ingin tahu sedih, dia punya indikator apa? Coba Bapak dan Ibu unmute semua. Sudah ya? Oke. Apa kira-kira indikator dari sedih? Kasih beberapa. Definisi dari sedih. Ibu punya suara tidak kedengaran. Ya? Contoh dari sedih? Contoh indikatornya. indikator dari sedih? Ya, tidak. Apa indikasi dari orang yang sedih? Apa yang menyebabkan? Ya, itu pertanyaannya. Tapi apa indikatornya? Misalnya contoh. Senang. Apa indikatornya? Wah, dia tertawa, terbahak-bahak. Begitu. Itu indikator daripada, dia senang. Kalau sedih? Indikatornya? Kurang senyum. Kurang senyum. Apa lagi? Apa lagi? Menangis? Murung. Murung. Dan lain sebagainya. Jadi itu indikatornya. Oke? Nah, biasanya seperti begini. Ini ada contoh. Yang ingin dilakukan itu, penelitinya, yang melakukan penelitian itu, ingin mengetahui hubungan antara waktu kuliah terhadap kehadiran mahasiswa. Kuliah pakar atau kuliah dari dosen. Pagi, indikatornya satu. Siang, indikatornya dua. Sore, indikatornya tiga. Jadi, ini ada satu cara. Ada lagi yang pakai cara lain itu, misalnya, bagaimana kita bisa indikator bahwa satu kuliah itu disenangi oleh mahasiswa. Bapak dan Ibu bilang, oh iya, tergantung ini, kursi itu. Saya dalam ruangan itu. Kursinya penuh sesak atau kursi hanya dihadiri oleh tiga orang. Jadi, kalau ada satu orang ditanya, minta maaf, pengkhutbah ini, dia bilang, saya khutbah mantap sekali. Terus, Bapak dan Ibu tanya, indikatornya apa? Dia bilang, sudah kamu datang hari Minggu, boleh lihat. Orang yang mengatakan dia khutbah luar biasa, itu ternyata jemaat lebih banyak yang tidur daripada yang dengar. Berarti kita katakan, oh tidak benar, kalau dia katakan, oh dia punya khutbah itu bagus. Kenapa? Indikatornya adalah jumlah jemaat yang mendengar. Oke. Mari kita pindah ke yang satu ya. Mungkin lebih baik lihat dia punya contoh boleh. Mari kita ambil contoh. Ya, ini dia. Ini contoh saja ya. Ini ada lumayan tebal ini. 51 halaman. Tapi kita tidak akan baca semuanya hari ini. Bapak dan Ibu sudah lihat ya, di layar ya. Angkat tangan kalau sudah lihat. Oke. Judul penelitiannya itu ini, Bapak dan Ibu. hubungan antara kepemimpinan dan disiplin kerja. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu lihat ya. Mari kita lihat dari atas. Dia ada bikin pengantar. Mohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara untuk mengisi questionnaire ini. Questionnaire ini merupakan questionnaire yang penulis susun dalam rangka pelaksanaan penelitian. Jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara, berikan tidak akan mempengaruhi kedudukan maupun jabatan mengingat kerahasian identitas Bapak, Ibu, Saudara akan kami jaga. Jadi tadi Bapak Don Dua di kelas yang mau penelitian mengenai suwangi itu juga harus kasih tahu begini. Saya tidak akan kasih tahu kepada siapapun Bapak itu suwangi. Tapi dia tolong cerita dulu suwangi itu apa, suwangi bikin apa, dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini contoh yang baik. Ini contoh yang baik. Ada dia punya apa namanya ini semacam pendahuluan. Semacam pengantar. Bapak dan Ibu, kita kurang begitu ya di Indonesia, tapi di luar negeri itu ada yang namanya etik. Jadi research etik. etika penelitian. Dan untuk penelitian itu bisa dilakukan, maka harus ada izin yang dikeluarkan oleh Research Ethics Commission atau Komisi Etika Penelitian. Kenapa? Karena terutama dalam ilmu sosial, sudah banyak rupanya terjadi ketika orang itu meneliti, terus kemudian dia punya responden kasih jawaban, dan sesudah itu, sesudah responden itu pergi, eh maaf, sesudah peneliti itu pergi, responden itu dapat bahaya. Dia bisa saja responden itu didatangi oleh orang lain, bilang, tadi kau jawab apa? Kau bicara apa? Informasi apa yang kau kasih sama orang itu? Jadi oleh karena itu, ini yang judul di atas ini, atau keterangan, atau pendahuluan ini, itu sangat baik. karena memberikan kesempatan kepada orang itu untuk memastikan, atau untuk orang itu dipastikan bahwa dia tidak akan berada dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Oke? Yang pertama ini identitas responden. Jadi Bapak dan Ibu juga nanti harus bikin seperti itu. Nomor responden ini saya mau tanya, siapa yang isi? Nomor responden. A. Orang yang ditanya atau orang yang bertanya? Orang yang bertanya. Orang yang bertanya. Karena nomor ini, betul ya Bapak dan Ibu, nomor ini itu buat keperluannya Bapak dan Ibu nanti bikin di tabel-tabel itu. Umur. Jadi orang itu tinggal pilih saja. Dia masuk di umur berapa, dia bisa lingkar. Jenis kelamin, dia bisa lingkar. Pendidikan terakhir, dan sebagainya. Nah, dia punya topik ini adalah hubungan antara kepimpinan dan disiplin kerja. baru dia masuk ke sini. Nah, Bapak dan Ibu lihat ini ya. Ini, itu salah satu cara dengan cara, salah satu cara buat mengukur orang itu, punya pandangan, dengan cara membuat pernyataan. Jadi ada berapa pernyataan? Ini kita lihat. Ada 14 pernyataan. Mari kita lihat sama-sama. Topiknya mengenai kepemimpinan. Dia buat pernyataan, baru diminta orang itu buat jawab. Apakah setuju, atau sangat tidak setuju, atau di tengah-tengah. Jadi kalau, kalau pertanyaan penelitiannya itu bagus, yang tadi dibilang, kata-katanya itu mudah dia mengerti, dia mampu membaca dengan baik, orang yang juga mendengar juga dia bisa mengerti dengan baik, maka, ini salah satu bentuk, apa namanya, questionnaire yang baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Iya, Bapak dari saya. Dari Emi, Bapak. Tentang usia, ketika kita membuat questionnaire, apakah yang berhubungan dengan guru-guru ini, kita menentukan usia mereka, atau bagaimana Bapak? Ibu Emi tidak menentukan, tapi Ibu Emi bertanya kepada mereka, Bapak usia berapa? Jadi kalau dia usia pensiun, hampir pasti dia akan lingkar enam. 50 tahun. Tapi kalau dia masih bekerja, mungkin di antara, ya di antara nomor satu sampai nomor dua ini. Iya, iya. Iya, Bapak. Itu saja, Bapak. Terima kasih. Bagus. Kembali ke ini. Ya, silahkan. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Oh ya. Jadi begini. Betul. Betul. Kalau ini, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat baik. Kalau model pertanyaan seperti begini, itu adalah cocok untuk Bapak dan Ibu menilai sikap. Menilai sikap. Menilai respon. Atau meminta pendapat. Ini cocoknya. Pak tolong sampaikan pertanyaan yang tadi. Ulang. Terima kasih telah menonton.